Tidak, tentu saya mengerti level Habib, tapi saya sangat gembira bahwa saya ada kemungkinan latihan. Nurmagomedov membantu dirinya menjadi petarung yang hebat. Murad Ramazanov memuji Habib Nurmagomedov karena telah membantunya mencapai impian dalam karirnya. Selama bertahun-tahun, Nurmagomedov telah banyak membantu sejumlah petarung Dagestan mempelajari seni bela diri campuran. Itu termasuk membantu teman masa kecilnya, juara bertahan kelas ringan UFC Islam Makachev. Ia bahkan memastikan Islam Makachev harus menjadi juara sebelum dia memutuskan untuk benar-benar pensiun dari MMA. Berbicara kepada MMA Janky, Murad Ramazanov baru-baru ini bercerita tentang karirnya yang berpindah dari One Championship ke organisasi PFL MMA. Ramazanov, yang menandatangan di kontrak dengan PFL pada Desember 2023, dianggap sebagai salah satu prospek masa depan di MMA saat ini. Berasal dari Dagestan, mirip dengan Habib Nurmagomedov dan Islam Makachev, ia diberi kesempatan untuk berlatih bersama The Eagle sebelum nama Habib sebesar seperti sekarang ini. Belajar dari pengalamannya di camp pertarungan bersama Habib menjadi motivasi besar baginya. Ia menjelaskan bagaimana hal itu membantunya mengukir karirnya sebagai petarung MMA yang sukses. Pria berusia 28 tahun ini menyeratkan bahwa belajar untuk fokus secara optimal adalah pengajaran paling signifikan yang ia pelajari selama bersama Habib. Habib sedang dalam kondisi terbaiknya. Saya sepenuhnya menyadari bahwa dia adalah salah satu yang terbaik. Saya beruntung bisa berlatih bersama orang-orang seperti dia. Setiap hari saya berlatih, memastikan tidak ada satupun submission yang terlewatkan. Saya berusaha menjadi sempurna dengan segalanya. Itu adalah kesempatan sempurna untuk belajar sebanyak yang saya bisa dan meningkatkan diri. Saya belajar dari itu dan mendapatkan banyak motivasi. Saya sangat bersyukur akhirnya bisa berlatih bersama mereka. Orang-orang ini membantu saya menjadi siapa saya. Kata Murad Ramazanov Selain itu, Ramazanov mengindikasikan bahwa ia pindah dari World Championship ke PFL karena ia tidak senang dengan organisasi sebelumnya yang tidak menghadiahinya dengan perebutan gelar meskipun ia menang atas penantang teratas. Terlebih lagi, ia bersumpah untuk menampilkan kehebatan gulatnya yang terkenal dan kemampuan menyerangnya yang terus berkembang di PFL. Murad Ramazanov pernah bertarung di kelas bulu, kelas ringan, dan kelas welter. Namun, dia lebih dikenal sebagai petarung kelas menengah. Namun, kemungkinan besar dia akan bertarung di kelas welter selama berkarir di PFL. Petarung kelahiran Makac kala itu akan memulai debut promosionalnya di Liga PFL tahun ini. Lawan dan tanggal pasti pertarungan PFL perdana-nya yang sangat dinantikan belum diumumkan. Adapun Hell of Famer UFC, Habib Nurmagomedov kemungkinan besar dia tidak akan pernah berkompetisi di MMA lagi. Meski demikian, The Eagles terus membantu orang lain mengasah keterampilan mereka bekerja di gym Eagles MMA di negara asalnya dan di American Kickboxing Academy. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!